Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Kau beri bagi Kau. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang kami terima hari ini Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang membawa syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya Mari naikkan syukur-Mu jemaah Tuhan. Sebab Tuhan layak ditinggikan, sebab Tuhan layak disembah. Yesus Kami bersyukur Biarlah Engkau bertata atas setiap pujian umat umumnya Tuhan. Ini hati kami ya Bapak. Kami mau merendahkan hati kami untuk tunduk Tuhan. Untuk datang kehadiran-Mu Tuhan yang suci kudus. Mari Engkau urapi setiap kami Tuhan. Haleluya 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 Sebab Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau layak terima pujian. Kami bersyukur Ini sembah kami Tuhan. Ini sembah kami Yesus. Haleluya Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Mau menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya Haleluya Yesus Yesus Kami panggil namamu Kami panggil Engkau Aba Bapak Haleluya Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus Raja diatas segala Raja Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan Haleluya, haleluya Oh, Yesus yang kami puji Yesus yang kami muliakan Kami undang kau Tuhan Kami percaya hadiratmu ada Tuhan Hadiratmu nyata Tuhan Haleluya Mari naikkan syukurmu jemaah Tuhan Mari naikkan pujianmu Mari naikkan sembahmu Tuhan Haleluya, haleluya Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Yesus Engkau sungguh baik Tuhan Kau Allah yang dasyat Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkuasa atas kami Tuhan Kuasamu tidak terbatas Tuhan oleh ruang Kami percaya jemaah-jemaah Tuhan Yang Tuhan Yesus beribadah bersama-sama dengan kami Engkau melawat mereka ya Tuhan Dimanapun mereka berada saat ini Engkau sama-sama memberkati setiap kami Begitu juga dengan kami Tuhan yang melayanimu Tuhan Pada hari ini kami percaya Kuasamu nyata atas kami Hadiratmu nyata atas kami Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Tuhan Mari engkau Tuhan Yesus Beracara dalam ibadah kami Dan kami tabiskan ibadah ini Tuhan Dari awal pertengahan Biar hanya jadi seturut Tengendakmu sampai akhirnya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Haleluya kita bersyukur sebab Tuhan Yesus baik Sebab Tuhan Yesus Allah yang dasyat bagi kita semua Amin Mari sama-sama dengan kerinduan hati kita mau datang bersyukur Bersyukur kepada Tuhan menaikkan pujian dan penyembahan Dan saat ini kita akan bersyukur berlompat bagi Tuhan Memuji, menyenangkan hati Tuhan Haleluya Mari berteput tangan jemaah Tuhan Dari utara ke selatan Terdengar pujan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alat ku dasyat berpuasa Suruh-pulau Mari semua Tuhan Tinggikan namamu Alat ku dasyat berpuasa Suruh-pulau Disujuk penyembahan Disujuk penyembahan Tinggikan namamu Dari utara ke selatan Dari utara ke selatan Terdengar pujan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau Dari pulau-pulau Lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alat ku dasyat berpuasa Kemuliaannya disaksikan Kemuliaannya disaksikan Dari kebesarannya disaksikan Yesus di sanjung tinggi Nama Yesus di sanjung tinggi Dari pulau-pulau Lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Alat ku dasyat berpuasa Suruh bumi sujud menyempat, tinggikan namamu, alamku dasyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyempat, tinggikan namamu, alamku dasyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyempat, tinggikan namamu, alamku dasyat berkuasa. Terhubungi sujud menyembah tinggi tanamu Tinggi tanamu Tinggi tanamu Aku dasar Haleluya Kita mau lebih lagi bersungguh menyembah Tuhan Atau memuji Tuhan pada hari ini Haleluya mari bertepuk tangan untuk Tuhan Yes Sebab Tuhan Yesus baik, amin Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Betapa baiknya engkau Tuhan Kasihmu tiada berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Kosana ku memuji Tuhan Kosana ku tinggikan Yesus Kosana, kosana, kosana Kosana ku memuji Tuhan Kosana ku tinggikan Yesus Kosana, kosana, kosana Haleluya 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 Kosana, kosana, kosana Kasihmu tiada berkesudahan Tetapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Jiwaku diselamatkan Kosana, 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 kosana Kosana ku memuji Tuhan Kosana ku tinggikan Yesus Kosana, kosana, kosana Kosana, 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 kosana Sekali lagi lebih sesungguh Kosana, kosana, kosana Haleluya Haleluya Setelah kau yang layak ificar pujian Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Betapa baiknya Tuhan Di tengah-tengah kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Kami sudah memuji Kami percaya pujian Kami menyukakan hati Tuhan Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan Dibentuk oleh kebenaran firman Mari Tuhan berbicara bagi kami Buka isi hatimu Tuhan bagi kami Sehingga kami mengerti setiap kehendakmu Tuhan Selain engkau tidak ada Allah lain dalam hidup kami Sebab engkau Tuhan Allah yang dasyat Allah yang perkasa Dan kami bangga dan kami bersyukur punya Allah sepertimu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Yesus Ini hati kami Terima kasih 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 Kau, kami sembang kau Tuhan, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Benar Tuhan, hanya kau satu di hatiku, tidak ada ala lain, tidak ada yang seperti engkau Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan, ini hati kami lebih sungguh datang kepadamu Tuhan, dan bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau, Allah yang berkesan, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu, hanya kau satu di hatiku. Engkau, ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Terima kasih Tuhan, hanya kau satu di hatiku. Saat ini Tuhan Yesus kami mau dibentuk oleh kebenaran firman, berbicara lah bagi kami Tuhan, dan hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman, pakai hambamu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. 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 online pada minggu terakhir bulan September ini. Pada minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema gratitude atau pengucapan syukur. Saya mulai dengan sebuah kisah. Sebuah kisah dari kehidupan seorang yang bernama Mark Twain. Mark Twain adalah seorang penulis dan humoris Amerika yang terkenal. Pada masa jayanya dia dibayar 5 dolar untuk tiap kata yang ditulisnya. Suatu waktu ada seorang fans, ada seorang pengagum Mark Twain yang menulis surat kepadanya dan di dalam surat tersebut diselipkan uang 5 dolar. Dan di dalam surat tersebut ada suatu pertanyaan. Pertanyaan tersebut berbunyi seperti ini. Apa yang menjadi kata favorit Anda, Mark Twain? Mark Twain membalas surat tersebut dengan satu kata. Thanks. Terima kasih. Sudara-sudara sekalian, Anda boleh tertawa atau tersenyum. Tetapi jangan sampai Anda meremehkan ucapan syukur atau terima kasih. Seorang pujangga dan filsuf stoa yang bernama Seneca menulis kalimat seperti ini. Nothing is more honorable than a grateful heart. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari hati yang dipenuhi ucapan syukur. Seorang orator atau ahli pidato hebat dari Roma yang bernama Cicero juga mengatakan hal yang salah, malahan hal yang lebih tajam ketika dia berkata, Seneca mengatakan bahwa hati yang mengucap syukur bukan saja kebajikan yang terbesar, namun juga menjadi sumber dari semua kebajikan-kebajikan yang lain. Sudara-sudara sekalian, terlihat pemikir pujangga-pujangga besar dunia menggarisbawahi pentingnya pengucapan syukur. Jadi jangan heran bila kita mendapati bahwa Rasul Paulus pun memandang pengucapan syukur sebagai sesuatu yang amat penting. Jikalau Anda menyelidiki surat-surat Rasul Paulus, Anda akan mendapatkan bahwa pengucapan syukur merupakan salah satu kata yang kerap kali dijumpai di dalam tulisan-tulisannya. Andai kata hidup Rasul Paulus selalu beruntung dan tidak kerap tanpa kutip buntung atau mengalami kemalangan atau kerap kali mengalami bencana, kerap kali mengalami hambatan, kerap kali menghadapi siksaan, tentu bukan hal yang aneh. Apabila kata-kata yang terkait dengan pengucapan syukur itu mendominasi surat-suratnya. Akan tetapi dari kesaksian-kesaksian yang ditulisnya, khususnya yang bisa kita jumpai di dalam surat 2 Korintus, kita mendapati kesan yang sebaliknya. Paulus mengalami banyak hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Paulus banyak mengalami problema, masalah di dalam hidupnya. Paulus dipenjara, Paulus disiksa, Paulus tianyaya. Dan ada banyak hal lain di dalam hidupnya yang sebenarnya membuat dia untuk tidak mengucap syukur. Tetapi yang kita lihat adalah Rasul Paulus boleh dikatakan tidak mengizinkan kehidupan tanpa pengucapan syukur itu mendominasi hidupnya. Rasul Paulus mampu untuk memiliki kehidupan yang diwarnai dengan pengucapan syukur. Apa yang menjadi rahasia dari sikap semacam hidup? Mari kita lihat satu bagian kecil di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 7 itulah yang menjadi teks yang kita baca pada hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh berbunyi semacam ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah ku karena kamu. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah ditegukan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bagian ini dan nanti kalau kita kaitkan dengan seluruh konteks dari surat-surat Korintus kita bisa mengetahui ada tiga hal yang berada di balik kehidupan Rasul Paulus yang diwarnai dengan pengucapan syukur. Mari kita lihat yang pertama. Pengucapan syukur itu mengalir dari hati yang berfokus pada apa yang telah dimiliki bukan pada apa yang belum dimiliki. Rasul Paulus bisa senantiasa mengucap syukur oleh karena Rasul Paulus memiliki hati yang berfokus pada apa yang telah dimiliki bukan pada apa yang belum dimiliki. Perhatikan ayat-ayat yang tadi telah kita baca. Sebenarnya ada banyak lu alasan dan Rasul Paulus untuk komplain untuk mengeluh. Mengeluh dengan kondisi dari jemaat Korintus yang dibinanya yang menjadi anak rohaninya. Kalau sudah membaca di dalam seluruh keseluruhan kitab satu Korintus kita mendapatkan data betapa jemaat Korintus itu seperti anak-anak rohani. Dari sudut pandang karakter masih banyak hal yang perlu dibenahi. namun Rasul Paulus tidak mau berfokus pada apa-apa yang belum ada. Dia mau berfokus pada apa yang sudah ada. Itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat dari pasal satu tadi kita membaca aku senantiasa mengucap syukur kepada alaku karena kamu. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Rasul Paulus mau berfokus pada apa yang sudah ada. Meskipun jemaat ini ada banyak kekurangan. Tuh di dalam diri jemaat ini sudah ada sesuatu yang patut disyukuri. Jemaat ini kaya dengan karunia karunia rohani. Bapak Ibu serta saudara saudara sekalian pada bulan November tahun 2001 ada seorang wanita yang berusia 67 tahun menerima pengharapan khusus penghargaan yang disebut dengan nama Lifetime Achievement Award dari The Bible Societies. Ini adalah suatu penghargaan khusus yang diberikan kepada seorang wanita yang bernama Nadine Hammond. dan Anda tahu Nadine bukanlah wanita normal seperti kebanyakan dari antara kita. Kedua matanya buta namun hal yang luar biasa ia sanggup menghafal selalu isi perjanjian baru. Pada saat Nadine menerima award tersebut seorang bertanya kepadanya apakah Anda kecewa karena mata Anda buta? Anda ingin tahu apa jawaban Nadine? Nadine menjawab seperti ini Oh sama sekali tidak betul saya rindu untuk bisa melihat matahari terbit dengan mata seperti yang Anda miliki memang saya rindu untuk melihat samudera saya rindu melihat bintang-bintang di langit namun saya telah belajar cukup lama bahwa saya harus berfokus pada apa yang saya sudah punya bukan pada apa yang belum saya punya itulah sebabnya ketimbang berfokus pada hal-hal tersebut saya mau berfokus pada apa yang saya punya hari ini apa yang saya punya hari ini saya punya pikiran yang tajam saya punya ingatan yang baik itulah sebabnya saya bisa belajar dengan huruf breli setiap hari saya bisa membaca Alkitab dengan huruf breli setiap hari jadi dengan itu semua dengan berfokus pada apa yang saya miliki saya bisa mengucap syukur untuk karunia luar biasa yang Tuhan berikan kepadaku walaupun aku tidak bisa melihat sudah rastu sekalian seperti Rasul Paulus seperti made in heaven seharusnya kita pun harus demikian memang di dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak memuaskan diri kita kita mengini itu yang kita dapat sesuatu yang lain kita mengendaki itu yang kita peroleh sesuatu yang lain kerap kali di dalam hidup ini kita berjumpa dengan harapan-harapan yang tidak berimpit dengan kenyataan hal-hal yang mendorong kita untuk kecewa untuk mengelung untuk bersungut-sungut namun teks yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk menginventaris apa yang sudah kita punya apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita apa yang sudah ada di tangan kita bukan apa yang belum ada di dalam genggaman tangan kita dan kalau kita sanggup berfokus pada apa yang ada di dalam dirimu bukan apa yang belum ada di dalam dirimu saya yakin bahwa engkau akan sanggup untuk senantiasa mengucap syukur dan mengalami rasa puas yang luar biasa di dalam dirimu ada seorang penulis kuno yang bernama Aisop dia menulis kalimat semacam ini pengucapan syukur membuat membuat apa yang kita punyai cukup bagi diri kita sekali lagi pengucapan syukur mampu membuat apa yang kita punyai itu cukup bagi diri kita saudara-saudara sekalian mungkin secara manusia kalau kita berbicara mengenai keuangan beberapa dari antara saudara mungkin mengeluh apalagi di dalam masa-masa pandemi seperti ini di saat mencari uang bukanlah hal yang mudah mungkin ada mengeluh saya hanya punya segini tetapi kalau Anda memiliki hati yang senang biasa mengucap syukur apa yang Anda miliki yang menurut Anda seakan-akan tidak cukup akan dicukupkan oleh Tuhan jadi sekali lagi rahasia di balik kehidupan yang senang biasa diwarnai oleh pengucapan syukur adalah ketika kita mau berfokus pada apa yang Anda miliki bukan pada apa yang belum Anda miliki hari ini mungkin ada diantara Anda yang komplain hidup kok kayak begini aku tidak seperti dia yang memiliki mobil yang memiliki rumah bagus tapi saudara coba renungkan menurut statistik di dunia ini ada sekitar 1,6 miliar homeless 1,6 1,6 miliar orang yang tidak punya rumah dan yang menarik adalah diantara mereka yang punya rumah 1,2 miliar itu tidak memiliki penerangan listrik sebuah sebuah bayangkan hari ini Anda boleh komplain kalau Anda bandingkan diri Anda dengan orang-orang yang lain yang lebih beruntung dari Anda tapi perhatikan kalau kita bandingkan dengan gambaran yang kita lihat di seluruh bagian dunia ini sebenarnya selalu ada alasan bagi kita untuk mengucap syukur hari ini ketika Anda masih bisa berteduh di dalam sebuah rumah dan di dalam rumah tersebut masih ada listrik yang menerangi Anda di malam hari itu adalah sesuatu yang luar biasa Anda lebih beruntung dari 1,2 miliar penduduk yang ada di dunia ini berfokuslah pada apa yang Anda punya bukan pada apa yang belum Anda punya mari kita lihat hal yang kedua hal yang kedua pengucapan syukur itu mengalir dari hati yang berfokus pada bagaimana kita melayani bukan bagaimana kita dilayani sekali lagi pengucapan syukur mengalir dari hati yang berfokus pada bagaimana kita melayani bukan bagaimana kita dilayani masalah paling serius yang dihadapi oleh Rasul Paus di dalam membina hubungan dengan jemaah di Korintus adalah bahwa jemaah tersebut kurang bisa menghargai dirinya sebagai Bapak rohani dari jemaah tersebut kalau Anda teliti membaca surat Rasul Paus di dalam satu dan dua Korintus terlihat kesan bahwa jemaah Korintus jemaah yang telah dibina dengan susah payah oleh Rasul Paus tampaknya kurang menghargai Paus Paus bukanlah Rasul mulia yang pelayanannya kaya akan tanda-tanda dan mujizat kotba-kotbanya sepertinya tidak dihiasi dengan gagasan-gagasan yang cemerlah kotbanya cuma salib Kristus yang tampaknya kurang atraktif dan memiliki nilai jual yang tinggi komplain ketidakpuasan kejengkelan kerap kali mengwarnai hati manusia ketika semua usaha dan pelayanan terbaiknya mendapatkan balasan yang tidak setimpal tapi hal tersebut tidak berlaku pada Rasul Paus Rasul Paus tidak mau berfokus bagaimana dia harus dilayani bagaimana dia harus diperlakukan bagaimana dia harus diservis oleh jemaat di Korintus Rasul Paus hanya mau berfokus baga bagaimana dia harus memberikan pelayanannya terbaik kepada Tuhan dan jemaat yang dipercayakannya kita pun juga seharusnya demikian kita seharusnya berfokus pada bagaimana kita seharusnya melayani bukan bagaimana seharusnya kita dilayani karena kalau kita mengizinkan kejengkelan kalau kita mengizinkan ketidakpuasan ketika kita tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya hal tersebut kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan orang-orang yang lain beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita di surat kabar yang memberitakan seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia di Singapura yang telah berusaha memberi pelayanan yang terbaik bagi sang majikan dan keluarganya namun hal yang dia terima adalah perlakuan kasar penganyayaan dan hal-hal yang lain pelayanan dan pengabdian yang luar biasa ini dibalas dengan kekasaran dan hal inilah yang membuat pemantu tersebut jadi sakit hati dan rasa sakit hati ini terus menggerogoti dirinya yang pada akhirnya berbuakan suatu tindakan yang fatal pembantu rumah tangga tersebut membunuh majikannya dan anaknya nah saudara-saudara sekalian sesuatu yang tragis bukan saya bisa membayangkan apa yang terjadi bila pembantu tersebut tidak lagi berfokus pada bagaimana dia harus dilayani tapi dia mau berfokus pada bagaimana dia harus melayani tentu sesuatu yang buruk semacam ini bisa terhindarkan Paulus sebenarnya bisa berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh jemaat korendus oleh anak-anak rohaninya kepada dirinya namun kalau dia melakukan hal tersebut kalau dia berfokus bagaimana dia harus dilayani maka tentunya bukan pengucapan syukur yang mengalir dari hatinya melainkan kepahitan bisa jadi kebencian namun dia berfokus pada apa yang dia bisa dan harus lakukan kepada jemaat korindus sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan di atas segala Tuhan Tuhan Yesus Kristus itulah sebabnya karena dia sanggup berfokus bagaimana dia harus melayani bukan bagaimana dia harus dilayani dia sanggup untuk hidup dengan pengucapan syukur hari-hari ini mungkin anda khususnya para pelayan Tuhan para aktivis di KCL Roy yang mungkin saat ini sedang merasa down di dalam pelayanan pelayanan anda mungkin sejauh ini anda telah berusaha memberikan yang terbaik untuk melayani melayani di dalam komisi anda melayani di departemen anda atau melayani dalam bentuk-bentuk yang lain namun anda merasa bahwa pelayanan anda tidak dihargai dan itu membuat anda merasa down merasa kehilangan semangat bahkan mungkin beberapa dari antara anda memutuskan untuk mulai mundur teratur di dalam pelayanan saya berdoa apa yang kita pelajari dari khutbah pada hari ini bisa mendorong anda untuk bangkit kembali ketika anda mau berfokus pada bagaimana kita harus melayani Tuhan di atas segala Tuhan Raja di atas segala Raja bukan berfokus pada bagaimana saya harus diperlakukan bagaimana saya harus dilayani kalau itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita saya yakin dan percaya kita akan selalu bisa mengucap syukur dan kalau kita bisa mengucap syukur seluruh menerus di dalam kehidupan ini secara konsisten saya yakin bahwa kita akan terus untuk melayani Tuhan di dalam bidang-bidang apapun yang telah dipercayakan olehnya kepada kita para suami Anda bisa terus mengucap syukur bila fokus Anda adalah bagaimana Anda bisa melayani dan mengabdi sepenuh hati kepada istri dan anak-anak Anda para istri Anda bisa terus mengucap syukur di tengah-tengah kesibukan Anda di rumah yang kerap Anda pandang mungkin seperti sebuah penjara bila fokus Anda adalah memberikan yang terbaik kepada suami dan anak-anak Anda mari kita lihat hal yang ketiga pengucapan syukur mengalir dari hati yang berfokus pada hadirat Allah bukan pada situasi yang melemahkan jiwa pengucapan syukur mengalir dari hati yang berfokus pada hadirat Allah bukan pada situasi yang melemahkan jiwa secara teoretis jemaat di Korintus tampaknya kurang menjanjikan untuk terus dibina oleh Rasul Paulus sebenarnya ada jemaat jemaat lain yang lebih punya potensi untuk dikembangkan menjadi jemaat yang baik jemaat di Filipi jemaat di Berea dan di tempat-tempat yang lain Paulus sebenarnya bisa memilih untuk mengabekan jemaat di Korintus dengan alasan untuk apa buang-buang waktu membina jemaat yang kerap kali mengecewakan hatinya Paulus sebenarnya bisa mengandari situasi sulit di Korintus dan berpaling pada situasi yang lebih baik di tempat-tempat yang lain namun kita lihat Paulus tetap menghadapi jemaat di Korintus dengan segala kepelikan dan masalahnya dia menghadapi mereka dia menghadapi situasi ini dengan hati yang diwarnai pengucapan syukur sebagaimana tercermin di dalam surat-suratnya kenapa dia bisa begitu ya karena dia berfokus pada hadirat Allah yang telah memanggil dia yang telah menyertai dia untuk menangani masalah-masalah di jemaat Korintus fokus pada hadirat Allah inilah yang menjadi kunci dibalik pengucapan syukur yang terus-menerus yang ada di dalam diri Rasul Paulus saudara-saudara sekalian pada tahun 1636 seorang pendeta namanya Martin Rincard dipanggil untuk melayani di sebuah kota yang bernama Eilenburg saat itu perang besar berkecamuk di seluruh Eropa perang bukan saja menewaskan para prajurit dan masyarakat sibil perang juga membawa dampak yang negatif yang lainnya ada kelaparan ada wabah pada tahun 1636 ketika Rincard bertugas di Eilenburg wabah penyakit mengamuk dengan demikian hebat mengakibatkan ribuan orang tewas dilaporkan setiap hari Rincard harus memimpin ibadah perkabungan 40 sampai 50 kali ada 40 sampai 50 orang yang harus dimakamkan setiap harinya keadaan yang ngeri semacam ini bisa membuat orang lumpuh karena ketakutan dan bisa jadi mendorong orang untuk keluar dari kota itu secepat mungkin namun Rincard memutuskan untuk tetap tinggal dan melayani di Eilenburg hatinya lebih terfokus pada hadirat Allah ketimbang suasana kelam yang menyelemuti Eilenburg kepada jemaatnya dia berkata dia berkata kita harus lean on God's presence kita harus bersandar pada hadirat Tuhan kita harus menjadi hadirat Jesus for one another bagi satu sama lain we must have the sustaining presence of the spirit to guide us or we will not survive kita harus memiliki hadirat roh kudus yang menopang hidup kita yang akan memimpin kita karena kalau kita tidak memilikinya kita tidak akan survive begitu fokusnya ringkat pada hadirat Allah begitu fokusnya ringkat pada kehadiran Allah Trinitas di dalam hidupnya sehingga dia bisa menghadapi hal-hal yang paling kelam di dalam kehidupan manusia dengan tenang dan tegar pada tahun 1636 ringkat menulis sebuah lagu sebuah lagu yang menurut saya syairnya begitu luar biasa syair dari lagu tersebut berbunyi semacam ini kini kami semua bersyukur kepada Allah kita dengan hati dengan tangan dengan suara kami bersyukur bersyukur kepada dia yang telah melakukan hal-hal yang ajaib di dalam di dalam dunia bersyukarya yang semenjak dari penguayan ibu kita telah memberkati jalan-jalan hidup kita dengan karunia kasih dan karunia itu masih tersedia hingga hari ini suatu hal yang luar biasa bukan hari ini kita berada di dalam masa-masa pandemi Jakarta menjadi salah satu epicenter dari pandemi covid-19 mungkin suasananya mencekam bagi sebagian dari antara kita tapi baiklah kita tidak mau berfokus pada hal yang bisa melumpukan jiwa kita yang bisa melumpukan semangat kita mari kita berfokus pada hadirat Tuhan hadirat Tuhan yang memampukan kita untuk mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur hari ini kami boleh belajar mengenai kehidupan yang diwarnai oleh pengucapan syukur dan biarlah kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman namun menjadi pelaku-pelaku firman hari ini apabila ada di antara jemaatmu yang kehilangan semangat memperdoa supaya mereka boleh diberi semangat yang baru semangat yang pada akhirnya lahir dari kehidupan yang diwarnai oleh pengucapan syukur Tuhan berkatilah seluruh jemaatmu di masa-masa pandemi berkati dengan kesehatan dengan imunitas yang baik berkati dengan berkat berkat jasmani berkat berkat finansial demi nama Tuhan Yesus berdoa amin di masa-masa pandemi di masa-masa pandemi di masa-masa pandemi selamat di masa-masa pandemi di masa-masa pandemi di masa-masa pandemi selamat di masa-masa pandemi di masa-masa pandemi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton